LBH Makassar mengaku siap memberikan bukti baru jika polisi kembali membuka kasus penyelidikan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. LBH mengaku sejumlah bukti yang disiapkan membenarkan adanya tindakan pencabulan. Jika polisi berencana kembali membuka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap tiga anak oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, LBH Makassar siap menyerahkan bukti baru. LBH Makassar merinci tiga bukti baru yang membenarkan dugaan pelecehan seksual telah disiapkan. Di antaranya laporan psikologi anak yang menyatakan ada kekerasan seksual yang dilakukan terlapor terhadap dua pelaku lainnya. LBH Makassar juga memiliki petunjuk foto luka kekerasan seksual yang dialami para korban. Serta adanya laporan rujukan dokter yang menerangkan diagnosa kerusakan organ intip. LBH Makassar masih menunggu kepastian resmi dari polisi apakah akan membuka kembali kasus ini atau tidak. Tim LBH akan tetap konsisten mengawal kasus ini hingga adanya penetapan tersangka. Itu kami akan serahkan jika Polri sudah mengambil sikap bahwa kasus ini akan dibuka penyelidikannya kembali dan akan diambil alih. Kami akan bekerja sama kok untuk penyelidikannya. Kami akan meminta supaya dilibatkan secara penuh dengan pendamping lainnya dan juga pemberi layanan-layanan perlindungan dan pemulihan bagi para korban. Kasus dugaan pencabulan oleh ayah kandung terhadap tiga anak kandungnya terjadi pada Oktober 2019. Kasus ini dihentikan polisi karena dianggap tidak cukup bukti visum. Mabes Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhirnya membentuk tim audit setelah kasus ini viral di media sosial. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.